Cafe unik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serunya jalan-jalan di Jakarta menggunakan skuter listrik. Asiknya berfotoria di Little Tokyo. Halo setelah pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Salva Salsadila yang akan menemani Sabtu pagi Anda di Metropolife Living Metropolitan Way. Perkembangan kawasan kota yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan menumpuknya kegiatan masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya di Ibu Kota yang merupakan kota metropolitan dengan beragam peran dan fungsi yang disandangnya. Oleh karena itu di kota-kota besar seperti Jakarta sudah tidak asing dengan sajian hiburan. Hari ini saya akan mengajak Anda memilih destinasi menarik untuk rencana akhir pekan Anda. Mencari tempat nongkrong dengan suasana asri namun juga di pusat Ibu Kota. Arborea Cafe tempatnya. Cafe di tengah hutan ini memiliki nuansa alami, berdesain modern dan instagramable. Mau tahu seperti apa? Berikut liputannya. Tinggal di Jakarta mungkin cukup sulit mendapatkan suasana alam dan sejuk. Namun, tidak dengan salah satu kafe yang ada di kawasan Jakarta Pusat ini. Arborea Cafe namanya. Cafe yang terletak di Manggala Wana Bakti ini berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sayangnya, hanya beberapa orang yang mengetahui keberadaan Cafe Arborea ini. Selain harganya yang terjangkau, menu yang ditawarkan pun sangat beragam. Suasana yang tercipta juga sangat nyaman dan sangat cocok untuk melepas penat. Salah satu keunikan tempat ini adalah konsepnya yang ramah lingkungan dan menyatu dengan alam. Cafe dengan tiga lantai ini memiliki rooftop dan tangga putar besi. Bahkan, hampir di seluruh meja cafe dibuat dengan nuansa open space. Agar pengunjung dapat lebih menikmati suasana alam dan dapat lebih bersantai sambil bercengkrama dengan kerabat. Saunya dari explore Instagram sih, dari flash map. Sebenarnya saya benar-benar enggak tahu, cuma saya diajak teman kan. Nah, jadi diajak teman, yaudah. Cari dari Google Maps, terus kesini. Kalau saya waktu itu dari teman saya pernah kesini. Terus langsung di Instagram, terus kayaknya keren. Sebenarnya baru tahu sih kalau misalnya di Jakarta ini ada cafe yang emang, apa, cafe tapi pinggit ilang, tapi suasana kayak gini jadi baru tahu. Anti mainstream ya kalau ada. Maksudnya, saya juga enggak pernah nemu cafe yang kayak gini di Jakarta gitu. Biasanya kalau cafe kayak gini, biasanya ada di Bandung atau gimana. Bila kata, saya baru nemu cafe yang berada di tengah-tengah penawahnya, hutan untuk ini. Hutan, hutan, nama-nama, ton. Jadi untuk pengetahuan. Dan ini untuk kafenya bagus juga. Wah, keren banget sih ide dari pencetus cafe Arborea ini. Daripada menirikan kedai kopi biasa seperti yang saat ini sudah banyak berdiri, mereka memilih bikin kreasi sendiri yang konsepnya menyatu dengan alam. Bisa lah ya, buat merefresh pikiran. Tapi sepertinya kalau kalian kesananya sore nih, harus dielocen nanti nyamuk deh. Namanya di hutan kan? Enggak ada yang tahu. Setelah ini, masih ada informasi unik mengenai kuliner yang sudah berdiri sejak jaman kolonial Belanda. Dan masih bertahan dan memiliki banyak peminat hingga saat ini. Kemudian ada juga destinasi menarik jalan-jalan menggunakan skuter listrik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metropolife Living Metropolitan Way. Kembali lagi di Metropolife Living Metropolitan Way. Siapa sangka, makanan yang biasa dihidangkan sebagai makanan penutup yang berdiri sejak tahun 1932 ini masih tetap eksis hingga sekarang. Eskrim Ragusa. Ingin tahu seperti apa? Yuk simak kliputan berikut ini. Eskrim legendaris Ragusa yang berdiri sejak tahun 1932 masih menjadi favorit hingga sekarang. Eskrim Ragusa menggunakan bahan dasar susu sapi segar dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga menghasilkan eskrim dengan tekstur yang lembut. Kedai sederhana dengan nuansa tempo dulu ini terletak di jalan Veteran 1 nomor 10. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp15.000 sampai Rp35.000. Eskrim Ragusa buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Menurut pengurus eskrim Ragusa ini, menu favorit dibedakan berdasarkan usia. Untuk usia muda, mereka lebih banyak memilih menu spaghetti dan banana split. Sedangkan usia tua, mereka banyak yang memilih menu tutti-frutti dan cassata Siciliana. Saya arah, udah beberapa kali sih ke Ragusa mungkin minimal sih kayak 2-3 bulan sekali lah disini. Kalau menu favoritnya spaghetti ice cream. Terus kenapa suka karena emang gak terlalu manis juga, jadi enak sih rasanya gitu. Itu aja. Nah gimana Pak Mirsa, tertarik untuk mencoba eskrim Ragusa yang melegenda ini? Akhir pekan memang menyenangkan, apalagi dengan mencoba perangkat mobilitas baru bernama Grab Wheels. Layanan transportasi jarak dekat otopet listrik atau skuter listrik kini-kian digandrungi warga ibu kota. Selain muda dikendarai, harganya yang murah pun menjadi alasan skuter ini banyak peminatnya. Mau tau kelanjutannya? Berikut liputannya. Halo Pak Mirsa, saat ini saya sedang berada di jalan Kebangkiri, Jakarta Susat. Tepatnya di depan gedung Sinegi 8. Di sini terdapat banyak Grab Wheels yang terparkir di belahang saya. Grab Wheels merupakan transportasi ramah lingkungan milik perusahaan aplikasi Grab. Yuk kita coba! Pertama, kita buka aplikasi Grab. Lalu pilih menu e-scooter. Baru deh kita scan barcode. Untuk pembayarannya, melalui aplikasi OVO. Tarif yang ditawarkan hanya Rp 5.000 per 30 menit. Cara penggunaannya, kalian dorong dulu pakai kaki. Kalau mau berhenti, kalian tekan rem di sebelah kiri. Dan kalau mau jalan, jangan lupa ditekan tombol di sebelah kanan. Kita coba dulu yuk Pak Mirsa, Grab Wheelsnya. Grab Indonesia melakukan survei kepada 3.107 responden. Sebanyak 72 persen pengguna Grab Wheels akan kembali menggunakan transportasi beremisi karbon bila tidak ada Grab Wheels. Selanjutnya, 28 persen pengguna setuju bahwa mereka akan meninggalkan kendaraan bermotor jika Grab Wheels lebih banyak tersedia di Jakarta. Wah, ternyata seru loh berkeliling menaiki Grab Wheels. Untuk pemirsa yang ingin mencoba skuter listrik ini, bisa datang ke sesion Grab Wheels terdekat. Saya Atika, beserta tim yang bertugas melaporkan. Gimana? Seru banget ya jalan-jalan keliling Jakarta? Jadi gak sabar mau nyoba Grab Wheels bareng keluarga atau bareng pasangan aja kali ya? Oh iya, jangan lupa untuk tetap patuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati dalam menggunakan skuter listrik ya. Nah, setelah ini masih ada informasi menarik seputar event pameran seni terbesar di Universitas Indonesia dan tempat unik Instagramable mirip suasana yang ada di Jepang tapi berokasi di Jakarta. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metropolife Living Metropolitan Way. Kembali lagi di Metropolife Living Metropolitan Way. Tadi kita udah ngebahas kuliner, sekarang kita ke destinasi menarik dan unik di Jakarta. Bagi kamu pecinta seni, cocok banget nih datang ke acara satu ini. Ui Arteks, pameran seni terbesar di Universitas Indonesia. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengadakan acara pameran seni bernama Ui Arteks. Ui Arteks adalah acara pameran seni rupa terbesar di Universitas Indonesia di bawah naungan BEM Senbut UI. Kemudian acara ini tahun ini menggarap tema posapokaliptik art. Ui Arteks ini berlangsung selama lima hari, yaitu dari tanggal 25 sampai 29 November 2019. Acara ini menampilkan karya-karya mahasiswa dari 14 fakultas dan satu program studi fokasi yang ada di Universitas Indonesia. Selain itu, gelaran Ui Arteks juga menampilkan karya-karya dari seniman besar dan komunitas seni seperti Suji Wotejo, Leni Ratnasari-Wikert, Luga Silabus, Tommy Awoy, dan masih banyak lagi. Pengunjung yang lain pun dapat menikmati acara dengan seksama. Anggapan mengenai event ini sih positif jelas karena kayak mengenalkan event seni gitu ke orang-orang awam. Ui Arteks menampilkan talk show oleh Musi Macan. Selain itu, pada acara Ui Arteks ini terdapat live mural, komik, 3D art, teater, fotografi, lukisan dengan beragam jenre, dan berbagai macam seni lainnya. Buat pemirsa yang masih bingung mau kemana, Jakarta masih punya destinasi unik buat liburan. Little Tokyo Block M. Sebuah daerah di mana hampir seluruh bangunannya dirancang khas daerah Tokyo. Nah, kawasan Little Tokyo ini bisa jadi destinasi liburanmu selanjutnya. Saat ini saya sedang berada di Little Tokyo. Berlokasi di Jalan Melawai 9, Little Tokyo Block M akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan anak muda yang ingin merasakan suasana di Tokyo tanpa harus keluar negeri. Bermula dari tahun 1990-an karena adanya kebutuhan para ekspatriat Jepang untuk makan hidangan khas negara asal, maka restoran-restoran Jepang besar hingga seperti sekarang. Di Little Tokyo ini, Anda akan menemukan banyak restoran autentik Jepang yang menawarkan suasana modern maupun klasik. Selain itu, di Little Tokyo juga terdapat banyak spot foto yang instagramable loh. Jadi, Anda bisa berfoto ria untuk mempercantik feeds Instagram. Jakarta memang penuh dengan berbagai destinasi menarik dengan gaya hidup metropolitan. Nah, jadi itu tadi tempat-tempat yang ada di Little Tokyo. Kalau kalian merasakan suasana yang ada di Jepang, kalian gak perlu jauh-jauh keluar negeri. Kalian cukup datang ke Jalan Melawai Block M Jakarta Selatan. Saya Nabila dan tim yang bertugas melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Metropol Life setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Polimedia TV. Saya Salva Salsadila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!